Hai guys, sudah tahu belum tentang piramida keuangan? Piramida keuangan adalah gambaran dari persiapan pengeluaran-pengeluaran kita. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal, ini semua harus tercukupi sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah kebutuhan hidup kita tercukupi, kita bisa bikin persiapan dana darurat. Fungsinya adalah untuk hal-hal yang tidak terduga yang mengganggu cash flow kita. Detailnya sudah pernah saya bahas di video-video yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke kebutuhan asuransi. Ini adalah untuk menjaga agar aset kita tidak perlu dijual saat terjadi resiko. Sekaligus juga untuk mempertahankan gaya hidup keluarga saat kita tidak bisa lagi menghasilkan. Kita tidak mau setelah kita tidak ada, anak dan istri kita pindah ke rumah yang lebih kecil, pindah dari mobil naik ke kendaraan umum, dan lain-lain. Kita mau level tetap sama. Lalu kemudian, setelah itu tingkat kedua adalah persiapan dana pensiun dan dana pendidikan. Karena impian banyak orang adalah untuk memiliki pensiun yang menyenangkan, bisa jalan-jalan ke luar negeri, menikmati hidup, dan anak-anak bisa sekolah sampai tingkat pendidikan yang tinggi. Biaya-biayanya perlu kita persiapkan sejak dini. Nah, baru di tahap tingkat yang ketiga, kita bisa melakukan investasi-investasi yang bisa meningkatkan kualitas hidup, kemudian kualitas pensiun, kualitas pendidikan anak-anak kita. Jadi, dalam mempersiapkan keuangan, kita perlu mengikuti panduan dari piramida keuangan ini, guys. Tujuannya, agar kita punya struktur yang kuat dalam mempersiapkan keuangan keluarga. Jangan sampai kita hanya fokus pada investasi, namun lupa untuk punya asuransi, dan ketika terjadi resiko, seluruh investasi harus dicairkan dalam kondisi yang rugi, karena fondasinya ternyata tidak kuat. Ini saya pernah sharing juga tentang dana darurat ya, yang ditaruh di kripto, dan kemudian pada saat ada kebutuhan, tiba-tiba ya sudah. Hilang semua gitu, karena dijual dalam kondisi rugi. Nah, guys, follow terus akun saya untuk info-info tentang perencanaan keuangan, dan share juga kepada teman-teman yang membutuhkan konten seperti ini.